Intro Top Kids, tau gak kain sutra itu berasal dari mana? Nah, kali ini Top Kids datang ke wisata ilmu sutra Bandung bersama dengan SDSM Tebet Timur 15. Yuk kita cari tau asal kain sutra yang sangat lembut itu. Kebanyakan dari Top Kids mungkin takut dan tidak mau menyentuh hewan yang kecil ini. Padahal ulat sutra itu tidak berbahaya loh Top Kids. Nih buktinya. Top Kids dari SDSM Tebet Timur 15 ini berani untuk berdekatan dengan hewan kecil penghasil benang sutra. Mereka juga ingin tahu dan ingin dekat dengan si ulat sutra. Ternyata kain yang halus dan lembut itu dihasilkan dari mulut ulat sutra Losop Kids. Selama 2 hari 1 malam, ulat sutra akan mengeluarkan serat dari mulutnya. Serat sutra ini kemudian akan membungkus badan ulat menjadi kempompong. Masyarakat umum bisa tahu bagaimana proses ya dari kalau kain orang sudah mengenal dari zaman dahulu. Tapi kalau proses dari telur, kemudian bayi ulat, ulat besar sampai menjadi benang, kain, sutra. Itu adalah sesuatu pengalaman baru ya. Bisa lebih menghargai ya mungkin orang tidak hanya langsung memakai kain sutra atau gimana. Kok air sutra mungkin mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat itu prosesnya cukup panjang. Adik-adik bisa lebih menghargai juga lebih mengenal cipta antuan dari binatang yang menjijikan. Tetapi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ulat yang ada di wisata ilmu sutra Bandung ini berasal dari ras Jepang. Itu sesuai dengan bentuk badannya yang lembut, gemuk, dan tidak menggigit. Lebih menarik lagi jika si ulat sedang menggeliat-geliat seperti ingin dimanja. Ulat sutra tidak memiliki bulu sob kids. Jadi jika disentuh tidak akan merasa gatal pada kulitmu. Serat benang sutra kemudian dipisahkan dengan kepompong. Yang biasa disebut dengan rilin. Setelah menjadi benang, baru deh ditenun dan menjadi kain sutra. Bukan hanya menjadi kain sutra sob kids. Tapi banyak kerajinan tangan yang dapat dibuat dari kepompong. Salah satunya gantungan kunci dan masih banyak lagi kerajinan yang dihasilkan. Kamu dapat melihat dan membelinya di toko souvenir wisata ilmu sutra Bandung. SDSN Tebet Timur 15 melakukan field trip ke wisata ilmu sutra Bandung dengan tujuan untuk melepas kepenatan menjelang ujian akhir sekolah. Khusus ke kelas 6 ini karena mereka kan dikejar deadline dan dipresur banget setiap hari. Dalam seminggu itu mereka harus tiga kali pendalaman materi yang pulang selalu sore. Nah tujuannya ini untuk paling tidak merefresingkan mereka. Mengendurkan orat sarap, membuat mereka lebih nyantai, lebih happy. Jadi harapannya begitu selesai dari field trip, dia sudah bisa fresh lagi. Sehingga bisa menerima pelajaran dengan lebih baik. Kalau sekolah kalian tertarik datang ke wisata ilmu sutra Bandung ini, kalian harus reservasi terlebih dahulu ya. Atau bisa juga hubungi kakak-kakak dari wisatasekolah.com Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton